7 Agustus 2019, sesi 6. Saat ini kita akan membahas materi tentang membuat presensi dengan Microsoft Form. Sebagai presenter, Bapak Ahmad Yusuf dari SMKN 1 Punggeng Mojokoto. Moderator, Bapak Anwar. Kemudian host, saya sendiri, Nurbadia dari SMKN 1 Punggeng Mojokoto. Selanjutnya, saya silakan Bapak Anwar selaku moderator memimpin sesi ini. Monggo Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah dikirkan pada saya, Iku Hos, Bapak Patiha. Sini saya sebagai moderator, saya Anwar dari SMKN 1 Punggeng Mojokoto. Bapak Ibu semuanya akan segera mendengarkan penjelasan dari Bapak Abbas kita, Bapak Presenter kita, Bapak Ahmad Yusuf, yang akan menjelaskan tentang cara membuat presensi online. Presensi online akan cross-off form. Nah, bagaimana cara membuatnya dana bahasa yang harus kita ketahui supaya bisa menjadi bahasa yang bagus. Nanti kita dengarkan bahasa yang membuatkan bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi pengalaman untuk membuat presensi online dengan Microsoft Form. Jadi, biasanya kalau kita presentasi, membuat presensi, itu ada Zuhu Form, kemudian ada Google Form. Nah, ini ada lagi, termasuk yaitu produknya dari Microsoft, itu Microsoft Form. Ini adalah bagian dari fasilitas Microsoft Online. Jadi, Office Online, itu kita salah satunya adalah ada Microsoft Form. Di sini fungsinya hampir sama dengan Google Form. Jadi, bisa untuk membuat tes online, bisa membuat untuk presensi online. Nah, jadi kemarin kalau Pak Hoi Rudin sempat menjelaskan tentang Office 365, Microsoft Form ini adalah salah satu bagiannya juga. Kita bisa mengaksesnya secara online. dengan tentunya memiliki akun Microsoft. Jadi, kalau mau menggunakan Gmail, Google Form itu kita menggunakan Gmail, sedangkan kalau untuk Microsoft Form ini, kita punya akun Microsoft yang bisa daftar dengan gratis. biasanya emailnya bagian belakang at outlook.com atau at live.com itu yang untuk akun Microsoft. Langsung saja, yang pertama ketika membuat presensi online dengan Microsoft Form, kita mengunjungi situs Office. situs Office form ada S-nya .office.com jadi form office.com Nah, jadi ini kita buka nanti tampilannya seperti ini. Jadi, ada banyak template ya, yang bisa kita pilih. Ada template quiz, ada template registrasi, dan lain-lain. ya, ini kita bisa membuat quiz, bisa membuat presensi. Nah, untuk membuat presensi, kita bisa membuatnya dengan new form ya. Jadi, ada new form. Kita klik new form. Nanti akan muncul jendela yang seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuat nama dari form kita. Kita tulis misalnya, presensi VCT batch 5104.5 jatim. Tanggal, bisa kita tulis di deskripsinya. Nah, ini kita juga bisa menyisipkan gambar dengan mengeklik ikon gambar ini. Kita bisa ngeklik gambar, menyisipkan gambar secara online maupun upload dari PC kita. Kemudian, setelah itu kita tambahkan pertanyaan dengan cara mengeklik tanda add new ini ya. Kita tambah pertanyaan. Berikut klik tanda add new itu akan ada pilihan ya. Ada choice, ada text, ada rating, ada date. Kemudian, kalau tanda titik 3 kita tekan, ada ranking, likert, net promoter score, dan section. Nah, ini memang pilihannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan Zoho Form ataupun dengan ini, Google Form ya. Lebih sedikit fasilitasnya. Karena, kalau saya melihat memang Microsoft Form ini yang lebih baru. maksudnya anak apa, lebih baru saja dibuat. Jadi, mungkin fasilitas-fasilitasnya masih menunggu masukan. Kemudian, berikutnya, kita bisa memilih text. Kita klik text. Kemudian, kita masukkan data-data seperti biasanya ya. Misalnya, nama lengkap, kemudian instansi, alamat instansi, email, nomor HP, atau nomor W, kita bisa memilih choice ini untuk bisa membuat yang seperti sesi 1, 2, 3, ataupun sebagai presenter, sebagai itu, sebagai host, sebagai moderator, kita bisa pakai pilihan choice ini. Sedangkan, untuk mapping, ini biasanya kalau kita membuat sesuatu penilaian ya. Jadi, kayak bintang di penilaian plastik. Sekali penyampaiannya, kita bisa memberi ratingnya bintang. Jadi, ini kan mungkin juga bisa kita tambahkan ke penyampaiannya, moderatornya, hostnya, instrukturnya, semuanya itu bagus, kita kasih bintang 5. Misalnya gitu ya. Kemudian, ada yang tampilannya misalnya sudah bagus tapi perlu pengembangan, kita bisa menambahkan bintang 4. Misalnya seperti itu ya. Jadi, ini rating. Kemudian, kita setelah jadi, kita bisa mengecek tampilan yang sudah jadi itu dengan mengeklik tombol preview. Tombol preview ada di atas. Nah, ini tombol preview ini. Kita klik, ada gambarnya seperti gambar mata. Itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada tampilan komputer dan tampilan mobile. Ketika menggunakan HP, maka akan disimulasikan bentuk tampilannya bagaimana ketika di HP dan bagaimana tampilannya ketika ada di komputer. Nah, itu di menu preview. Selanjutnya adalah kita bisa memilih tema. Kita bisa memilih tema dengan mengeklik theme. Nah, tema kita klik itu langsung di sampingnya, samping kanan akan muncul berbagai macam tema. Nah, ini misalnya latar belakang ataupun bentuk formnya akan muncul di sini. Kita bisa pilih salah satu yang sesuai dengan keinginan kita. Setelah memilih tema itu sudah selesai semuanya dari Google Form kita. Kita bisa membaginya. bagaimana membaginya? Kita pilih tombol send. Dengan tombol send kita klik maka akan muncul di samping kanan itu akan muncul ada link kita bisa meng-copy kita bisa copy link itu untuk kita taruh di chattingan di WebEx itu. Kemudian di samping kanannya ada QR Code ini ya QR Code kalau ini kemudian kalau mau di insert di forum kemudian di email kan. Nah ini ada pilihan-pilihan bagaimana cara membagi form yang mungkin saya soroti yang baru di sini adalah dalam bentuk QR Code jadi Microsoft form ini mendukung linknya langsung dijadikan QR Code seperti ini kita bisa download dalam bentuk gambar bisa kita bagikan jadi misalnya selain digunakan sebagai presensi kita bisa membuatnya sebagai katakanlah untuk formulir online yang kita pengen formulir itu kita bagikan kepada orang-orang agar diisi kita tidak perlu menulisnya terlalu panjang kita print saja kita sertakan QR Code ini ke dalam formulir itu sehingga teman-teman kita bisa mengisinya ataupun banyak sebenarnya ide dari sini misalnya kita memiliki sebuah restoran kemudian kita ingin orang-orang itu mereview restoran kita jadi seperti itu kita tinggal menempelkan gambar ini misalnya dalam bentuk stiker di kaca restoran kita sambil ditulisi minta pendapatnya nanti pertanyaan-pertanyaan di dalamnya itu kita bisa kasih pertanyaan bagaimana menurut Anda restoran kami sudah enak apa belum apakah di dalamnya itu perlu tambahan apa itu customer ya orang yang ke restoran kita bisa mereview restoran kita sebagai masukan tentunya ya jadi sekarang bisa seperti itu tanpa kita harus repot-repot membagikan link itu kepada mereka jadi mereka bisa scan sendiri selanjutnya setelah dibagikan nah kita tentu ingin mengetahui bagaimana respon dari orang-orang yang sudah mengisi presensi kita ya ada berapa yang sudah absen ya gitu ya kita klik di bagian respon jadi bagian atas ini ada tab question sama respon kita klik respon jadi ini mirip sekali dengan google form ya sangat mirip dengan google form kemudian kita ada tampilan di bawah ini sampai ke bawah nanti akan ada setiap orang yang sudah mengisi itu akan tampil ke bawah ini ketika kita mau mencetaknya kita klik tanda titik 3 kemudian print summary nah nanti kita bisa mencetaknya dalam bentuk pdf ya hanya saja ini mungkin lebih panjang daripada zoho form kalau zoho form itu satu orang satu respon biasanya satu halaman ini biasanya sekitar dua halaman karena di bawahnya ditampilkan juga grafik ya sebenarnya lebih lengkap kemudian ketika kita ingin menyimpannya dalam bentuk excel ya jadi microsoft ini kan memiliki produk microsoft office jadi sekaligus itu atau microsoft office 365 jadi itu kita bisa buka ketika kita sudah memiliki excel itu kita bisa membukanya di excel jadi dengan menekan tombol ini ada logonya xijau open in excel ini kita klik kita bisa membukanya di excel kita ini tadi saya buat kemudian tampilan di excel saya seperti ini nah ini data dari orang yang telah mengisi dari presiden kita nanti kalau ada dua akan ada di bawahnya dan di bawahnya lagi tampilannya lumayan ini jadi tampilannya hemat hemat tempat nah itu setelah itu kita bisa mengeprintnya seperti ngeprint excel biasa penyampaian saya mengenai bagaimana membuat presensi dengan menggunakan microsoft form jadi memang ini ada kelebihan dan kekurangannya jika dibandingkan dengan zuho form dan lain-lain tapi sebagai penambahan khazanah ilmu kita saja bahwa selain google form selain zuho form ada juga microsoft form terutama kalau kita sudah memiliki akun office 365 itu kita bisa menggunakan fasilitas ini ataupun tidak punya office 365 juga tidak apa-apa asalkan memiliki akun microsoft jadi kalau menurut pengalaman saya akun microsoft atau email microsoft ini segi keamanannya mungkin ya dari spam itu lebih aman jadi jarang sekali ada spam masuk meskipun ketika kita menggunakan email ini jadi kalau google mungkin karena terlalu umum terlalu banyak menggunakan jadi targetnya yang biasa membuat spam itu banyak jadi email kita banyak dipenuhi spam kemudian juga ketika kita menggunakan akun microsoft itu juga otomatis support dengan office kita jadi kita bisa ada dukungan one drive one drive itu untuk menyimpan kalau di google seperti google drive nah itu kita kemudian form kita akan tersimpan di dalam google one drive kita jadi seperti itu ya itu bapak ibu ibu hebat semua penyampaian saya selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memimpin tanya jawab halo halo pak pak anwar halo anwar halo ini pak siapa pak ini sudah bisa bicara biar untuk untuk moderator diambil oleh pak arif saja diambil oleh diambil oleh pak arif diambil oleh arif silakan pak arif miknya mat enggak ada lagi sudah bisa dengar katanya dicat halo pak arif pak arif pak arif halo enggak enggak ini kan dia nulis sudah bisa dengar saya coba tapi kalau tidak bisa keluar suara lagi ke sampah mongga pak anwar lanjut oh berarti aduh pak arif dengan kami kalau sudah masuk kembali itu tunggu keluar tulisan dari mic keluar tulisan pilih ada tiga pilihan kalau pakai laptop ya call in komputer kalau pakai cover internet kalau pakai kalau tidak pakai itu enggak bisa oke 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 sebentar ini pak pak mizan halo pak mizan halo oke apa mau nyoba jadi moderator ya masih peserta dulu ya ampun oke mungkin ada yang mau bertanya ya kembali tadi penjelasan pak yusuf ya pak mizan tentang penjelasan cara membuat presensi secara mengalui microsoft form ada yang ada yang kita tanyakan monggo silakan bertanya pak pak yusuf saya tak tanya pak saya tak tanya pak mizan pak mizan pak mizan pak mizan pak mizan Itu saya tanya Pak Pak Arief Ya langsung Saya banyakan ya Pertanyaan dari Bu Didi Niri Tolong dijelaskan dong Lagi perbedaannya Dengan Suho 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 Ya terima kasih atas pertanyaannya Jadi apa perbedaan Suho form dengan Microsoft form Jadi yang pertama adalah Yang membuat atau Yang menerbitkan tentunya Jadi Suho form Ini kan dari Suho Suho itu juga punya Fasilitas-fasilitas yang lainnya Selain form Sedangkan Microsoft ini Membuat sendiri Yang dinamakan dengan Microsoft form Google juga punya sendiri Dengan nama Google form Masing-masing memiliki Kelebihan dan kekurangan Misalnya kalau di Suho form Ini kekurangannya sebenarnya adalah Integrasi Sebenarnya sangat bagus sekali Suho form itu Hanya saja Dia terintegrasinya Dia terintegrasinya ya Dengan Suho Imel Suho dan lain-lain Sedangkan yang miliknya Paling banyak digunakan Itu kan sebenarnya Google Tapi bentuknya Google Itu hampir sama dengan Yang Microsoft form Nah Untuk Microsoft form Mungkin kelebihannya adalah Segi Keamanan Seperti saya katakan tadi Jadi keamanannya Microsoft ini Menurut saya Menurut pengalaman itu Lebih bagus Terutama dari Sepam dan lain-lain Di OneDrive nya itu Ketika tidak aktif Itu akan di Kompresi Kemudian disimpan gitu Untuk kemudian ketika kita aktif Kembali akan Kita Diminta memasukkan password Untuk mengaktifkan kembali Jadi keamanannya lebih bagus Tapi dukungan Secara umum Dukungan banyaknya Aplikasi yang mendukung Itu Google Tetap Google form Sedangkan Zulopom Ini Bentuknya Form itu yang bagus Terutama adalah Dukungan tanda tangan Ini di Microsoft form Belum ada Dukungan tanda tangan ini Banyak Saya baca di situsnya itu Banyak orang yang menginginkan Bahwa Microsoft form ini Ditambahkan tanda tangan Karena Untuk pihak Korporasi Biasanya perusahaan Lebih senang Menggunakan Microsoft Daripada Mungkin katakanlah Zorro Ataupun Google Karena Kalau Microsoft Apalagi Menggunakan Office 365 Itu Akan terintegrasi Ada Bisa dikatakan Office suite Gitu ya Untuk perusahaan Seluruh perusahaannya Mendapatkan email Yang sama Kemudian Bisa Saling Berbukar Dengan Presensi Ini yang sama Ini meningkatkan Keamanan Jadi Untuk ke depan Memang Microsoft ini Tidak hanya Menjual Software Secara satuan Tetapi Menjual Layangan Jadi Layangan Yang dijual Salah satunya Adalah Office 365 Dan Windows 10 Itu Windows 10 Senantiasa Update Sama dengan Office 365 Jadi Dijual Tidak seperti Zaman dahulu Setelah Jual Satu Program Dalam bentuk CD Kemudian Sudah Tidak Sekarang Ini Terlebih Pada Jual Akun Jadi Ada Akun Microsoft 365 Ada Akun Windows 10 Yang itu Ketika kita Sudah memiliki Akun itu Ada Subscript Jadi Bisa Pertahun Ataupun Perbulan Itu Membayar Sekian Jadi Ini Tentu Selanjutnya Akan Sangat Cocok Digunakan Untuk Korporasi Atau Perusahaan Yang Besar Yang Mengutamakan Keamanan Terutama Yang Mengirimkan Katakanlah Presensi Seperti Ini Ke Perusahaan Lain Kadangkala Juga Bisa Digunakan Sebagai Invoice Karena Itu Membutuhkan Tanda Tangan Namun Sebelumnya Saat Ini Microsoft Form Ini Masih Belum Menambahkan Tanda Tangan Sedangkan Zufom Sudah Ada Jadi Ini Di segi itu Microsoft Ketinggalan Sebenarnya Dari segi Tanda tangan Sudah banyak Yang Minta Tapi Masih Belum Fasilitasnya Pada waktu Saya Coba Tadi Masih Belum Ada Penambahan Mungkin 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 Kedepan Akan Ditambah Itu Puk Penjelasannya Mengenai Perbedaannya Dengan Suruh Ya Ya Saya Menambah Pertanyaan Bisa Pak Yesof Ya Silahkan Pak Bapak Ibu Dulu Mau Saya Nomor Dua Saya Pak Saya Pak Mungkin Kalau Microsoft Form Berarti QR Sudah Tersedia Ya Pak Yesof Apa Kita Buat Sendiri Nanti Disitu Terima Kasih Salah Satu Yang Bagusnya Itu Tadi Sudah Disediakan Jadi Kita Ini Juga Kelebihannya Microsoft Dibandingkan Zoho Form Kalau Zoho Form Untuk QR Code Kita Buat Sendiri Sedangkan Di Microsoft Form Itu QR Code Sudah Disediakan Kita Tinggal Klik QR Code Saja Kita Langsung Bisa Membuat Itu Sudah Tersedia Kalau Baru Masih Salah Bagaimana Ya Yesof Dengan QR Code Kok Jangan Iya 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 Pak Betul Ya Jadi Gini Kalau Saya Melihat Pernah Baca Sedikit Jadi QR Code Ini Adalah Pengembangan Dari Barcode Jadi Kalau Barcode Itu Dua dimensi Ya Dua dimensi Jadi Satu Sisi Itu Biasanya Tebal Tipisnya Garis Beberapa Garis Itu Mewakili Satu Huruf Jadi Sebenarnya Mirip Kode Morse Untuk Barcode Kemudian Ya Kemudian Kalau Untuk QR Code Kalau Tidak Salah Itu Dari Tiga Sisi Jadi Ibaratnya Dari Dua Sisi Kalau Barcode Itu Dari Satu Sisi Sedangkan Kalau QR Code Itu Sekarang Itu Dari Dua Sisi Jadi Byte Atau Panjangnya Tulisan Yang Bisa Disimpan Itu Lebih Banyak QR Code Jadi Misalnya QR Code Ini Tulisan Puan Yang Gitu Masih Bisa Sedangkan Barcode Lebih Terbatas Itu Ya Kira-kira Tidak Ada Teratakan Di Microsoft Microsoft Kalau Ini Dianggap Formal Apa Gak Pak Yusof Kalau Untuk Perusahaan Kedinasan Gitu Jadi Ini Tergantung Ini Misalnya Kesepakatan Dari Perusahaannya Jadi Kalau Perusahaannya Misalnya Sudah Biasa Menggunakan Ini Jadi Tentunya Mereka Sudah Tahu Kalau Ini Katakanlah Menggunakan Microsoft Form Gitu Ya Jadi Keamanannya Bisa Dipertanggungjawabkan Tapi Ada Kalian Juga Membutuhkan Tanda tangan Online Itu Tadi Digital Signature Itu Jadi Masih Belum Ada Ini Saya Lihat Tadi Juga Masih Belum Ada Namun Di Orang Yang Minta Itu Banyak Sebenarnya Nanya Saja Ini Belum Mungkin Kedepan Ditambah Ini Ini Iya Karena Customer Nya Rata-rata Kalau Perusahaan Itu Menggunakan Satu jenis Layanan Misalnya PC-nya Menggunakan Windows 10 Kemudian Office-nya 365 Kemudian Email-nya Yang pakai Live Atau Outlook Jadi Satu Layanan Sekaligus Satu Perusahaan Ya Satu Perusahaan Biasanya Yang Tadi Pas Mengerjakan Tidak Online Itu Tersimpan Sebagai Terus Ya Kalau Kita Terus Misalnya Buat Yang Otomatis Tadi Yang Online Buat Ketika Sedang Tidak Online Kita Tersimpan Bisa Tersimpan Iya Betul Iya Kalau Kita Memiliki Apa OneDrive Itu Semi Online Bisa Jadi Kita Tidak Online Kita Bisa Mengerjakannya Nanti Ketika Online Itu Ibaratnya Yang Ada Di Drive Itu Akan Otomatis Terupdate Dengan Kita Yang Baru Pengatur Jadi Kalau Ada OneDrive Sekaligus OneDrive Itu Setiap File Yang Ada Di Folder Itu Seperti File Yang Ada Di HP Yang Sedang Tersinkron Jadi Ketika Kita Bisa Apa Ngedit Secara Offline Nanti Ketika Tersambung Maka Yang Di Online Terbarui Sebenarnya Tidak Ada Kedolong Sanya Jadi Hanya Saja Ketika Kita Tidak Menggunakan Saya Sempat Tidak Saya Gunakan Lama Mungkin Sekitar Satu Tahun Akun Saya Microsoft Ini Itu Ternyata Dikompresi Kemudian Saya Ketika Diasipkan Gitu Jadi Ketika Saya Buka Lagi Masukkan Password Itu Masih Ada Akun Anda Akan Diaktifkan Kembali Gitu Kebetulan Ini Dulu Laptop Saya Pakai Laptop Yang Lama Itu Yang Saya Instal Dengan Ada OneDrive Itu File Filenya Ada Disitu Ternyata Ada Disini Jadi Saya Nemu File File Dulu Jadi Tidak 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 itu berapa ya ada lima tiga kalau lima kalau Microsoft itu lima giga one drive-nya kalau saya lihat Google Drive banyaknya iya betul iya ya tapi kalau saya pernah pakai dua-duanya Pak Google Drive sama pakai OneDrive maksudnya saya pakai di laptop itu itu efeknya kalau OneDrive itu sedikit melambatkan koneksi kita kalau iya enggak kalau internet cepat enggak akan terasa Pak kalau internetnya ini apa lambat akan terasa jadi sedangkan yang OneDrive ini hampir enggak terasa ya jadi mungkin dalam mengupdate nya itu jangka waktunya itu berbeda mungkin akhirnya enggak terasa kita Oh iya iya ini ya lo uploadnya itu loh ya jangka waktu uploadnya itu kembali ke yang tadi ini sudah mendekati akhir-akhir monggo padahal ini durasinya lagi habis ya sambil tunggu yang yang saya tahu Johor form kan di Playstore ada ya Pak kalau yang office dan Google form itu ada nggak ya saya belum mencoba Google form itu ada Pak Google form ada sedangkan Microsoft form juga ada saya lihat dulu ya ada ada juga ada juga ada juga sama oh iya kalau di ini saya hanya sudah ini disaat di Playstore juga ada ya dapat cuma 3,5 MB ngecil di Playstore yawes dibaca Pak iya itu bapak-bapak ibu-ibu hebat semuanya penyampaian materi dari saya mengenai membuat presensi online dengan Microsoft form jadi kalau bapak-bapak ibu memiliki akun Microsoft bisa digunakan untuk membuat presensi online bisa juga digunakan untuk membuat ujian online atau membuat ini apa meminta pendapat dari orang ya membuat yang lain-lain jadi itu survei-survei juga bisa dilakukan dengan online kebaikannya adalah ini akan tersinkronasi dengan akun Microsoft dan OneDrive jadi akan tersimpan online jadi tidak perlu takut hilang jadi kalau absensi kita mungkin kadangkala hilang nah ini akan tersimpan di OneDrive dan tidak akan hilang dan bisa diakses dimanapun asalkan kita masih ingat password email kita itu bapak-bapak ibu-ibu kesimpulan dari penyampaian materi saya pada sore hari ini semoga kita bisa menerapkannya karena akan banyak manfaat yang akan kita sampai dapatkan dari penyelesaian Pak Yusuf tadi selanjutnya saya serahkan waktu pada Ibu Patiha, Naf Patiha selamat menikmati oke terima kasih terima kasih Bapak-bapak Bapak Yusuf dan Bapak Anwar mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat menambah ilmu bagi kita semua semoga apa yang kita kerjakan terutama saya hari ini sebagai host dua kali saya mohon maaf dan terima kasih sekali buat Bapak-bapak ibu-ibu hebat di VCT 104.5 Jawa Timur yang telah banyak membantu saya terutama ilmu-ilmu baru yang bisa dipelajari terima kasih mohon maaf apabila ada kekurangan salah menyebutkan identitas ataupun instansi wabillahi tawakun hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sabar penerbangan dan terima kasih di minatur ya maka mati semuanya on sehingga